Halo guys, tapi disini dan ini adalah Redmi 9, Redmi 9, hape entry level dari Xiaomi yang bakal launching tanggal 14 nanti. Tapi kita dapetin kesempatan dari Xiaomi buat nyobain lebih awal. Barinya sendiri versi global ya, ini nggak ada stiker kami buatan Indonesia, tapi harusnya nggak bakal jauh beda sama versi yang resmi. Ya ngapain Xiaomi ngirim ini kalau misalnya beda banget kan? Buat harga yang sendiri saya belum dikasih tau, orang Xiaomi cuma bilang kalau kisarannya itu ada di sekitar Realme C3 sama Vivo Y12, yang harganya itu 1,8 juta, terus dia ada nambahin juga. Kalau Redmi 9 ini juga bersaing sama Samsung A20s dan Vivo Y30, itu harganya sekitar 2,2 sampai 2,4 juta. Menarik sih kalau kita pake patokan dari petunjuk yang dikasih tadi, kayaknya Redmi 9 buat varian RAM 3GB internal 32GB bakal ada di sekitar 1,8-1,9 juta, di bawah 2 juta lah, dan varian RAM 4GB dan internalnya 64 ada di sekitar 2,2-2,4 juta. Kalau tebakan kita bener nih ya, harganya lumayan gila sih, terutama versi RAM 3GB. Itu yang di bawah 2 juta, soalnya pas saya dikasih info soal spek dari HP ini, dari orang Xiaomi-nya langsung, dan GSM Arena, Redmi 9 ini kelihatan kayak HP yang bukan entry level gitu. Nanti saya ceritain, sekarang kita mulai ngeliat sekeliling kotaknya dulu aja. Di sini ada kelihatan varian warnanya, di sini ada warna biru, hijau, dan di sini harusnya abu-abu. Ada 3 pilihan varian warna. Di sini ada logo Xiaomi, kalau misalnya resmi nanti harusnya bakal ada stiker kami buatan Indonesia. dan di bagian belakang nggak ada apa-apa, di bagian atas nggak ada apa-apa, di bagian kanan kirinya ada ketulis Redmi 9 with easy access to the Google apps you use most. Jadi di sini ada aplikasi Google. Ya, sesuatu yang normal. Di sini ada Redmi 9, Ocean Green variannya yang warna hijau, terus RAM-nya 4GB dan internal 64GB. Gitu aja sih, sekarang langsung kita buka aja isi kotaknya. Kalau dari speknya sih, yang paling menarik buat saya kayaknya ada di chipset-nya ya, dia pake Helio G80 yang belum pernah kita, atau belum pernah saya coba, mungkin anda udah pernah. Jadi Helio G80 itu kalau saya lihat di situs Mediatek-nya langsung, dia itu beda dikit doang sama Helio G85. Cuma beda di... apa? Clock Speed GPU-nya doang. Cuma beda 50MHz doang. Kalau si G85 dia 1GHz. Kalau Redmi 9 ini dia 950MHz. Jadi cuma beda 50MHz doang, sisanya persis sama. Jadi kalau mau dibandingin sama chipsetnya Redmi Note 9, harusnya dia nggak jauh beda. Saya ngarepnya gitu sih. Dengan harga yang lebih murah. Oke, sekarang kita lihat isi kotaknya. Di sini ada SIM Ejector, kalau versi Indonesia harusnya ada surat cinta dari Alvin juga. Selamat datang di... ya keluarga Xiaomi mungkin. Tapi di sini nggak ada, karena ini versi yang global. Di sini ada buku petunjuk, oke. Terus di sini ada kartu garansi, biasa. Dan di sini kita dapetin casing. Casing yang standar juga, transparan kayak gini. Di sini kameranya panjang banget ya, karena Redmi 9 ini punya 4 kamera, terus ada flash juga. Nanti saya jelasin kameranya. Dan di sini ada fitur-fitur utama dari si Redmi 9. Ada 13MP quad camera, AI quad camera, ada ultra-wide angle dan macro lens juga. Satu lagi itu depth sensor. Terus di sini ada baterai 5020 mAh, dan ada ngedukung 18W fast charge juga. Terus 6,53 inci Full HD+. Dot... Dot drop! Dot drop display! Dan dia ada high performance Helio G80. Mirip-mirip sama Redmi Note 9 sih, cuma angkanya aja yang beda kalau Redmi Note 9 dia lebih gede. Ukuran layarnya sih sama ya. Oke, sekarang kita coba taruh sini aja dulu. Karena di dalamnya masih ada lagi. Di sini ada kabel data yang udah pake USB Type-C pastinya. Sekarang, zaman sekarang HP entry level pun udah pake USB Type-C semua. Dan di sini ada kepala charger yang kecepatan nge-charge-nya itu cuma 10 Watt. Padahal di sini tadi dibilang... Di sini tadi dibilang kalau dia ngedukung 18 Watt fast charging. Jadi sama kayak HP Xiaomi atau HP yang sebelumnya, kayaknya pernah ada HP yang dia ngedukung fast charging, tapi kepala charger yang dikasih itu cuma... ya kecil doang. Apple ya. Kalau nggak salah namanya Apple. Sip! Sekarang kita buka aja plastiknya. Ini dibukanya dari depan gini ya? Lumayan... Oh nggak deh. Nggak ada lumayan lumayan. Oh, dari sini ternyata. Kirain tinggal sekali tarik doang. Ini HP ini punya baterai yang gede juga ya, 5020 mAh. Itu gede banget sih. Kayaknya salah satu syarat utama buat HP entry level zaman sekarang, itu memang harus punya baterai yang gede ya. Sayangan yang tadi kita sebutin kayak Realme C11, terus Vivo, dan Samsung itu juga rata-rata baterainya 4000-5000 mAh. Mungkin brand mikirnya atau orang yang beli juga mikirnya nggak masalah HP entry level, speknya nggak kenceng. Yang penting HP-nya bisa hidup. Daripada HP yang speknya kenceng tapi nggak hidup, ya sama aja kan? Apalagi sekarang udah masuk masa new normal, itu orang udah harus mulai aktivitas di luar lagi. Batere yang gede di sini jadi tambah penting lagi rasanya. Kalau misalnya baterai HP kita nggak gede, minimal punya powerbank kayak gini lah, yang tebel kayak gini, atau minimal yang kecil bisa sekali charge, udah lumayan. Ini saya belinya di Tokopedia, biar nggak kegap karena ya mungkin selama dirumah udah kebiasaan sama colokan kan? Paket data juga harus diisi, nggak bisa ngandelin wifi rumah lagi. Bisa diisi juga di Tokopedia. Dan biar denger musik atau nonton Youtube nggak ganggu orang di tempat umum, bisa pakai TWS, nyarinya di Tokopedia juga. Apapun lah, nyarinya di Tokopedia. Kalau ada kebutuhan anda yang kelupaan, klik link di bawah aja buat mulai belanja. Oke, sekarang kita lihat HP-nya aja. Di sini warnanya yang Ocean Green itu ya, atau warnanya... Yup, ini warnanya Ocean Green, tapi ini agak kebiru-biruan gitu. Di sini ada lingkaran yang lumayan unik, saya baru ngeliat yang kayak gini. Bikin ingat sama Poco sih, entah Xiaomi bakal masukin si Poco atau nggak, tapi yang dimasukin malah sih ini. Padahal kita kemarin nge-unboxing Poco rame tuh, taunya malah ini. Tapi yaudahlah, di sini ada 4 kamera. Yang pertama itu kamera utama, yang kamera utamanya yang ini ya. Kamera utama 13MP, terus ada kamera ultrawide. Kamera utamanya yang... Nanti coba kita cek pas di ngetes kamera aja, yang pasti ini ada 4 kamera. Kamera utama 13MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makronya 5MP, dan depth sensor dia 2MP. Mungkin depth sensornya yang ini ya, soalnya ini kecil banget sementara. Yang bagian paling bawah ini ada fingerprint sensor. Jadi ini bukan kamera saya kirain, tadi yang pas ngeliat panjang banget itu... Kamera semua, taunya ini fingerprint sensor. Oke, ini lumayan unik juga lingkarannya. Terus di sebelah kiri ada SIM slot, SIM tray, yang harusnya udah ngedukung triple slot karena... HP ini bisa dimasukin kartu microSD sampai 512GB. Yap, ini udah triple slot. Terus di bagian bawahnya dia udah ngedukung USB Type-C karena... Ya kotaknya aja udah ngedukung USB Type-C. Di sini ada mikrofon, ada speaker, dan ada headphone jack. Sementara di sebelah kanan ada... tombol power dan tombol volume. Kalau di atas dia ada... infrared blaster dan ada mikrofon juga. Sekarang kita langsung hidupin HP-nya aja. Dan install-install Antutu dan aplikasi game kali ya. Mobile Legends dan PUBG-M. Ini ada teksturnya. Kalau saya sih pasti pakein casing sih. Cuma ya ini feel-nya sangat-sangat plastik. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Redmi 9. Atau Redmi 9, dia pake MIUI 11 ya. Padahal saya liat di GSM Arena dia udah pake MIUI 12. Mungkin kita harus nunggu update-nya dulu. Ini masih MIUI 11. Atau mungkin yang versi Indonesia udah MIUI 12, kita nggak tau juga. Yang pasti kalau udah MIUI 12, itu bakal lebih asik lagi. Cuma sekarang belum sih. Ini ukuran layarnya 6,53 inci, Full HD. Dan dia pake Corning Gorilla Glass 3. Cuma karena ini udah ada plastik, jadi ada proteksi tambahannya lah. Tadi saya juga udah ngeliat benchmark-nya di Antutu. Dan saya ada bandingin sama si Redmi Note 9 juga. Dan hasilnya dia nggak jauh beda sih. Ini saya lagi nge-load bentar. Ini hasilnya 199.953. Yup, bener. Jadi anggap aja 200 ribu. Sementara kalau yang si Redmi Note 9, dia 197. Jadi 200 ribu kita anggap sama lah ya. Ini dari skor CPU-nya mirip. Terus kalau si Redmi Note 9, dia lebih tinggi di skor GPU. Mungkin beda 50 MHz di Redmi Note 9 kerasa. Tapi kalau main game apakah kerasa? Kita bakal coba sekarang. Kita coba main Mobile Legends dulu. Kita udah keseringan keluar sih keseringan AFK soalnya. Kan kita main Mobile Legends cuma pas ngetes HP doang. Jadinya skor kredit kita tinggal 94 doang. Kemarin 100 loh itu 99 gitu. Tapi lawan AI tapi tetep kurang. Gua kirain kalau lawan AI dia bakal yaudahlah gitu kan. Kan lawannya AI. Musuh juga nggak bakal protes temen kita juga lawan AI doang. Tapi tetep kurang. Mungkin nggak boleh kebiasaan AFK ya. Ini kalau saya udah tinggal 90-an harus main yang bener lagi kali. Biar nggak ngerangin juga. Oke sekarang kita coba cek. Weh tanggung. Nanti ceknya. Wah! Wah sip. Oke sekarang kita coba cek. Dia bisa high frame... oke. Bisa high frame rate. Terus dia di settingan high bukan yang ultra. Oke. Kalau dilihat sih ini mulus sih. Feelingnya agak beda dari MediaTek yang G85 yang ada di Redmi Note 9. Saya nggak tahu kenapa apakah waktu itu saya lagi nggak hoki aja. Software yang belum optimal. Atau memang G80 lebih optimal ya. Kalau secara spek harusnya yang Redmi Note 9 dia lebih lancar. Tapi kalau saya mainin ini G80... Yang di Redmi 9 ini mulus banget. Enak. Enak menurutnya. Kemarin yang Redmi Note 9 yang... Ya kemarin reviewnya kurang bagus itu kita... Bahasnya dari awal aja main Mobile Legends sudah... Agak patah-patah gitu walaupun udah high frame rate. Tapi ini... Mulus sih. Hmm bagus. Terus padahal dari GPU clock speednya lebih rendah. Wah wah... Coba ya ini... Ya harusnya menang sih wah wah... Karena itemnya lebih jadi oke dan dia CPU yang... Lebih mudah juga. Wah itu kayaknya itu nge-like atau apa ya? Enak sih memang sudah harusnya kayak gini sih yang Note 9 aja yang agak aneh. Ini buat main Mobile Legends si Redmi 9 ini enak banget. No problemo. Oke. Ini saya udah pakein GFX Tool jadi biar bisa kita unlock yang Smooth Extreme sama HD Extreme juga. Kalau di defaultnya tadi saya cek dia bisanya di Smooth High atau di HD High aja. Tapi di sini kita pengen ngeliat performanya yang paling maksimal. Kalau di Note 9 ini walaupun udah di unlock pake GFX Tool tapi... Dia masih kerasa kayak Smooth Ultra atau Smooth High aja nggak bisa sampe mulus banget. Cuma di sini keliatan meyakinkan sih udah. Mulus loh. Aneh. Kalau kemarin kerasa ada jedet-jedet atau ya frame drop gitu lah ke 20, 30, 40 kalau ini... Kok gini sih? Kok gini sih Umi? Gak ngerti juga. Yang pasti sih saya suka sih sama si Redmi 9 ini kalau dilihat dari performa terus dilihat dari harga juga pastinya. Kalau dari desain mungkin seleranya beda kali ya. Kalau ini feelnya mungkin lebih enak sedikit karena mulus gitu saya lebih seneng yang kayak gini. Tapi kalau Iqbal lebih senengnya yang ini. Karena tampilannya lebih klasik kali daripada ini katanya agak aneh kotak-kotak kameranya kayak nggak jelas gitu. Nggak sampe sekasar itu sih tapi kira-kira kayak gitu. Kalau saya sih memang lebih suka tekstur yang ini tapi kalau secara look saya memang lebih suka yang ada lingkaran kayak gini. Karena kalau dari tadi saya pegang agak keringetan. Bagian yang... Apa? Ada garis-garisnya ini bikin lebih cepet keringetan entah kenapa. Wow! Wow! Oke. Tenang performanya mulus sekali tembak mati. Tapi ya ini karena shotgun sih. Ya ada sedikit cetut-cetut tapi selama dia jalan 90% frame-nya saya bilang bisa di atas 50-an kalau feeling saya. Ini enak banget mainnya. Cuma sayangnya dia nggak punya gyroscope sih. Ya jadi kalau misalnya kita gyroscope-nya kita always on dia tetap nggak... Eh? Eh? Tapi kok delay gitu ya? Nih. Gimana main? Harusnya di speknya sih nggak ada gyroscope ya. Cuma tetap nggak enak sih. Mungkin dia pakai sensor yang lain karena kalau misalnya kita mau ke kiri dia malah ke situ. Terus kita mau ke sini dia malah ke situ dan agak delay juga. Jadi agak melendot-lendot atau gimana gitu lah. Kalau anda disuruh main pakai ini sih saya rasa nggak bakal bisa asik sih. Oke kita abisin yang satu ini terus kita coba cek sensor sekali lagi deh. Soalnya saya tadi cuma baca spek doang. Dia nggak ada gyroscopenya. Tapi kalau buat beneran ada atau nggak kita coba cek. Oke sekarang sensor box kita buka. Apakah ada gyroscopenya? Kalau dari yang PUBG tadi agak aneh gitu terus di speknya sih ada. Lah? Tapi kok aneh ya? Saya putar ke bawah dia malah ke kan. Ini ada-adaan doang nih kayaknya. Sekali lagi ya coba kita kesana. Tuh malah nggak langit. No, no, no. Ini nggak ada gyroscopenya dan ini juga nggak ada NFC-nya. Jadi kalau secara performa kalau misalnya anda cari performa doang kalau dibandingin sama Redmi Note 9 cuma pengen main game doang. Saya lebih saranin si Redmi 9 aja. Tapi kalau misalnya dari fitur atau dari kelihatan agak mewah si Redmi Note 9 jelas lebih bagus. Terus karena harganya juga lebih mahal. Terus ada poni model tompel juga dan kameranya. Sekarang kita bakal coba tes kamera dari si Redmi 9 ini. Jadi dia punya 4 lensa. Kalau misalnya anda lupa dia ada kamera utama 13MP, ultrawide 8MP dan makro 5MP. Sekarang kita coba tes di sini satu. Sisanya saya bakal kasih lihat yang foto-foto di luar yang lebih real, live. Bukan di studio doang. Habis itu silahkan anda nilai sendiri. Ini harganya 2 jutaan ya kita tebakannya buat yang RAM 4GB ini. Kalau yang RAM 3GB dia harganya bakal di bawah 2 juta seharusnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kira-kira gitu tes kamera dari Redmi 9 apakah cocok buat harga yang sekitar naik turun sedikit 2 juta? Silahkan anda coba nilai sendiri soalnya saya belum ngeliat. Tapi kalau ngeliat ini sih ya oke lah buat harga 2 juta gitu. Soalnya kalau dibanding sama entry level lain memang nggak ada kamera yang bener-bener bagus gitu. Jadi standar-standar aja. Kesimpulan awal saya sih pas ngetes-ngetes ini... HP ini cocok banget buat anda yang nyari performa karena gamenya tadi yang 2 itu enak banget. Terus layarnya juga udah full HD sesuatu yang... mungkin masih agak jarang ditemuin buat HP entry level yang harganya 1 jutaan 1,8 gitu agak jarang. Dan Type-C ya biasa terus baterai gede agak susah sih memang nyari kelemahan ini. Kecuali mungkin fitur-fiturnya yang hilang buat sebagian orang bakal agak sayang. Tapi kalau ingat harganya nggak terlalu masalah kayak gyroscope. Nah sisanya mungkin harus nonton review kali ya. Tapi saya nggak bakal review jadi mungkin bisa mampir ke channel lain. Saling melengkapi kali ya? Alasan. Ya kita aja dulu unboxing buat Redmi 9. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ayan lah kasih gambaran. Suka sih? Hmm... Kalau review juga kita mau review apa ya? Hmm....